Intro Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus Saya juga menyapa Sobat Maestro yang dikasih Tuhan Jumpa kembali dalam renungan harian hari ini Bersama saya Selim Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan Dengan tema hidup sebagai anak-anak Allah Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma Pasalnya yang ke-8 ayat 1 hingga ayat ke-17 Namun pada kesempatan hari ini Saya hanya akan membacakannya Mulai ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10 Dan Bapak Ibu serta Jemaat sekalian Bisa membaca perikop ini secara lengkap Setelah renungan ini selesai Kita dengarkan bersama-sama Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma Pasalnya yang ke-8 ayat 5 sampai dengan 10 Menurut Alkitab Bahasa Indonesia masa kini Tertulis demikian Orang-orang yang hidup menurut tabiat manusia Terus memikirkan apa yang diinginkan oleh tabiat manusia Tetapi orang-orang yang hidup menurut roh Allah Terus memikirkan apa yang diinginkan oleh roh Allah Kalau pikiranmu dikuasai oleh tabiat manusia Maka akibatnya kematian Tetapi kalau pikiranmu dikuasai oleh roh Allah Maka akibatnya ialah hidup dalam kedamaian dengan Allah Orang yang pikirannya dikuasai oleh tabiat manusia Orang itu bermusuhan dengan Allah Karena orang itu tidak tunduk kepada hukum Allah Dan memang ia tidak dapat tunduk kepada hukum Allah Orang-orang yang hidup menurut tabiat manusia Tidak dapat menyenangkan Allah Tetapi kalian tidak hidup menurut tabiat manusia Kalian hidup menurut roh Allah Kalau tentunya roh Allah sungguh-sungguh memegang peranan di dalam dirimu Orang yang tidak mempunyai roh Kristus Orang itu bukanlah kepunyaan Kristus Tetapi kalau Kristus hidup di dalam dirimu Maka meskipun badanmu akan mati karena dosa Namun roh Allah memberikan hidup kepadamu Sebab hubunganmu dengan Allah sudah baik Bapak Ibu yang terkasih Sebagai umat Kristen Kita seringkali menyebut diri sebagai umat Dan anak-anak Allah Salahkah sebutan itu? Tentu tidak Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan Penyebutan atau Pemberian jabatan sebagai anak-anak Allah Namun pernahkah kita berpikir dan memikirkan ulang? Seperti apa sih sebenarnya anak-anak Allah itu? Apa yang membedakan seorang anak Allah Atau anak-anak Allah dengan anak lainnya? Pada renungan harian hari ini Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan tentang hal ini Mulai ayat 5 dikatakan bahwa Kalau orang yang hidup menurut roh Allah Maka ia akan terus memikirkan apa yang diinginkan oleh roh Allah Dan ayat 6 melanjutkan bahwa Pikiran yang dikuasai oleh tabiat manusia Ujungnya ialah kematian Tetapi kalau pikiran kita dikuasai oleh roh Allah Maka akan berbuah kedamaian Hidup dengan Allah dan sesama Oleh sebab itu Yang jadi fokus utama dan ciri utama Dari seorang anak Allah adalah Ketika hidupnya benar-benar dipenuhi oleh roh Allah Ketika pikiran kita dipenuhi oleh roh Allah Maka kita akan mampu memikirkan apa yang Allah pikirkan Kehendak kita bukanlah kehendak kita pribadi Apa yang kita inginkan adalah keinginan Allah Apa yang kita pikirkan adalah keinginan Allah juga Maka pertanyaan penting untuk kita rendungkan saat ini Ketika kita berani menyebut diri sebagai anak-anak Allah Sudahkah kita benar-benar memikirkan Dan mengetahui apa yang menjadi pikiran Allah Dalam setiap langkah kehidupan kita Apakah juga Apa yang kita lakukan setiap hari Adalah apa yang Allah ingin untuk kita lakukan Dalam segala kelemahan kita sebagai manusia Ada satu hal yang dapat menolong kita Untuk dapat hidup sebagai anak-anak Allah Ketika kita mempunyai pergaulan yang akrab dengan Allah Pergaulan yang akrab dengan Allah hanya bisa didapat Ketika kita terus memohon hikmat Tuhan Dan mempertajam pendengaran kita akan firman Tuhan Maka biarlah melalui renungan harian hari ini Kita bersama diingatkan dan merefleksikan kembali Tentang status kita sebagai anak-anak Allah Dan biarlah kiranya renungan ini juga Menyadarkan kita tentang pentingnya Hidup sesuai dengan apa yang Allah ingin untuk kita lakukan Carilah Allah dan jadikanlah Allah Panduan utama dalam hidup Maka kita akan menjadi anak Allah yang sejati Demikian firman Tuhan hari ini Selamat merenungkan firman Tuhan Dan berjalan bersama Kristus dalam keseharian hidup kita Hari ini Tuhan Yesus memberkati Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!